Dear bright people, Dimas disini, jumpa lagi di program DPM Interview, di mana saya akan mewawancarai sahabat-sahabat saya menginspirasi, yang punya pengalaman banyak dan juga prestasinya juga luar biasa ya. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah seorang sahabat saya sekaligus, ini junior saya nih, jauh nih ya, jadi ketahuan-tahuan sudah tua banget gitu ya. Dan dia ini tunang netra juga, domicili di Surabaya, dan orangnya pemberani banget, idealis juga, dan prestasinya juga sudah levelnya internasional lah. Gitu, oke. Dan dia first graduate nih, jadi baru lulus masih first from the open. Oke kita sambut aja sahabat saya ini. Please welcome Alfian Andika Yudistira. Halo Alfian. Halo, halo. Apa kabar nih? Kabar, sehat, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Apa ya? Sibuk jadi pengacara, penganggulan banyak acara. Banyak acara, banyak mati orang. Itulah. Lagi nyantai-nyantai aja sih sambil bantu-bantu teman-teman gitu. Ya, jadi Alfian ini saya ketemu ini sekitar tahun 2015 ya mungkin ya, pas kompetensi TIK itu ya. Ya, ya, 2015. 2015 pas kompetensi TIK gitu kan. Waktu itu ya saya jadi salah satu instruktor, eh bukan instruktor waktu itu, masih relawan waktu itu kalau nggak salah ya. Terus saya peserta di sebuah lomba kompetensi TIK dari Kementerian Kominfo gitu kan. Waktu itu sih biasa aja kenalnya gitu kan. Tapi pas waktu 2016 itu saya diminta sama Kementerian Kominfo buat ngajar komputer buat teman-teman disabilitas di beberapa kota. Salah satunya di kota tempatnya Alfian ini gitu kan. Sama paniknya bilang, kita cekin peserta nih gitu kan. Wah harus cari kuncen nih gitu kan. Harus cari kuncen yang megang kota situ nih gitu kan. Ada yang bilang, oh si Alfian aja nih gitu kan. Wah, pas di ini, dia langsung siap gitu kan, ready aja gitu kan. Ternyata nyari 40 orang lebih gitu ya nggak lama lah gitu. Jadi jaringannya udah luar biasa gitu kan. Pas habis pelatihan, cepat ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Wah, karismanya berasa nih anak nih gitu kan. Nggak ada, nggak ada. Jangan percaya. Jangan percaya. Leadership-nya ada lah gitu ya. Beda dari tongkrongannya. Oke, sekarang jadi namanya ini ya. Alfian Andika Jadisira S.ant ya. Iya. Apa nih, kamu ini sarjana apa atau ini? N-man kamu, N-man. Ya maunya jadi N-man, tapi nggak tau lah ini gimana ceritanya. Jadi memang begitulah gitu kan sarjananya antropologi, jadi sarjana atau biasanya ANT. Bukan ini ya, bukan apa? S-sos ya? Di fisik. Bukan ya? Hmm, kalau S-sos sekarang punyanya sosiologi aja. Oh gitu. Tapi kalau kamu diuner kan ya, satunya ya? Iya. Di fisik. Erlangga, baru lulus tahun ini ya? Apa tahun kemarin? Tahun ini. Tahun ini, bulan Mei kemarin. Makanya fresh from the oven banget nih gitu. Tapi di fakultasnya di fisik ya masuk tetap ya? Iya betul, di fisik masuk. Tapi tiap jurusan punya gelaran masing-masing? Hmm, sekarang punya ini masing-masing. Punya gelar masing-masing. Jadi kamu merasa seorang antropologis gitu? Gimana ya? Dulunya nggak, tapi emang semakin kesini sebenarnya jadi antropolog Tuna Nitra itu menarik ya? Apa nih, kenapa? Sebenarnya menarik. Dari awalnya kenapa pilih antropologi? Ah oke, ini pertanyaan yang menarik dan jawabannya juga. Semoga, semoga nggak menarik ya. Ini nggak boleh ditiru ini. Jadi, apa ya dulu itu, tapi gini, aku mau bilang di awal bahwa ya inilah jalan dari Tuhan ya. Kadang kita nggak bisa mengelak sekalipun gitu. Jadi, waktu itu kan memang perjuangan 2016 masuk dari SMA Negeri ke kuliah. SNN-PTN, jalur undangan itu alhamdulillah gagal. Nggak ngerti gagalnya kenapa. Terus di SBM-PTN itu yang tes, ya alhamdulillah gagal lagi gitu kan. Wah, udah mulai stres nih. Wah, ini gimana? Gagalannya puas. Oh, puas. Puas sekali. Sangat puas sekali untuk saat itu ya. Terus katanya sempat ini ya, sempat ngiri sama yang lain, kayaknya merasa biasa-biasa dari saya dan mulai dapet gitu ya. Iya, benar. Kok agak sombong ya? Iya, terjadi itu. Dan beneran memang aku waktu itu benar-benar belajar ya. Artinya aku cross-check ke teman-teman yang lain. Eh, gimana gitu. Yang cross-check ini orang yang nilainya di atasku jauh sebenarnya. Ya beneran mereka juga nggak lolos. Nggak tahu ya kenapa sistemnya. Apakah, nggak tahulah gimana sistemnya. Sehingga mungkin, ya itulah sistem. Awalnya, apa awalnya waktu itu? Emang udah kerja lagi? Bukan. Aku waktu masih dimilihnya dikomunikasi. Gila waktu itu. Komunikasi uner lagi. Gimana coba? Kan luar biasa. Ya, nothing is. Impasible. Gritnya. Terus? Terus habis itu SBMPTN itu milihnya udah agak mendingan. Waktu itu milihnya masih agak ngeri juga di ilmu politik waktu itu. Itu kalau nggak salah salah satunya. Salah satunya juga pendidikan luar biasa. Itu pun gagal semua loh. Gagal. Nggak tahu kenapa kok bisa gagal. Terus akhirnya ikut tes mandiri di beberapa universitas. Beberapa universitas negeri di Jawa Timur. Terus akhirnya ada salah satu teman almarhum. Itu alumni di uner. Alumni di uner. Terus penasaran dong apa yang menyebabkan Tuna Netra itu gagal. Nah, disitulah aku terpolitik untuk iya ya. Kira-kira apa ya? Apakah karena nilai? Apakah karena itu tadi sistem yang mungkin ada error sistem atau bagaimana? Jadi kamu nggak mau terima gitu aja ya? Saya gagal ya? Nggak dong. Alasannya apa gitu ya? Iya dong. Kita harus tahu dong gagalnya kenapa. Nggak pasrah terus kayak meratapi nasi gitu ya? Aduh, kalau begitu nggak jadi apa-apa malah. Oke, begitu. Jadi, sekarang juga jadi apa sebenarnya? Sehabis itu, udah main-mainlah ke visip, ketemu Pak Dekan gitu dan cerita-cerita bahwa Tuna Netra itu, mereka itu berpikirnya memang waktu itu teman-teman Tuna Netra itu kalau kuliah harus pakai perpustakaan dengan huruf Gaila semuanya gitu. Kampus harus menyediakan itu. Memang belum pernah ada Tuna Netra sebelum ya di uner? Belum pernah. Belum ya, oke. Belum pernah. Itu lebih ngeri lagi sebenarnya. Lebih ngeri lagi daripada gagal SNMPTN sama SPMPTN. Jadi klinci percobaan ya? Oh, pasti. Itu luar biasa. Bahasa halusnya pionir. Iya, bahasa halusnya. Sebenarnya, tapi itu bahasa yang sedang menyentil gitu. Bisa nggak gitu ya. Terus-terus? Akhirnya ketemulah sama pengurus-pengurus di universitas, seperti yang penting gitu, kita cerita-cerita. Disuruhlah daftar. Hamas coba daftar lagi aja. Waduh, daftar pakai duit apa, Pak? Jalur mandiri mahal. Nggak punya duit. Ternyata ada jalur mandiri, tapi pakai biasiswa bidik misi. Ya udah, akhirnya daftarlah. Mailenya di jurusan. Waktu itu riset sebenarnya antara sosiologi, antropologi, sama bahasa Indonesia. Akhirnya, kupilihlah semua yang antropologi di pertama, sosiologi di kedua, sama bahasa Indonesia di pilihan ketiga, Pak. Apa sebaliknya ya? Malah sosiologi yang nomor tiga, bahasa Indonesia nomor dua. Lupa. Nah, lolos, masuk, setelah melalui tes yang dipacakan itu, gitu kan. Waktu itu masih paper-based tes, kan ya. Masih paper-based tes, terus aku juga masih penasaran, ini dulu nggak lolos. Kenapa sekarang bisa jadi lolos? Nah, ini karena memang sudah kenalan sama orang universitas, apa memang lolos beneran, gitu kan. Carilah informasi. Masih nggak terima nih, karena kalau ini bener lolosnya karena aku universitas, udahlah, aku mending mundur, gitu. Karena orang dalam ya? Nggak enak lah, gitu kan. Nggak nyaman. Akhirnya dicari-cari lah informasi, ternyata enggak. Sebenarnya bukan karena itu, gitu. Karena memang nilainya cukup. Cukup, ya. Cukup. Itu balik lagi tadi, tuh. Kenapa kok tiba-tiba bisa antropologi di awal, gitu? Kamu punya pengalaman apa? Pengalaman spiritual apa dengan antropologi? Sebenarnya, waktu itu satu jawabannya. Nggak ada matematikanya. Nggak, itu aja. Ya, kamu milih musik juga nggak ada matematikanya, atau... Nggak, nggak ini sih kalau musik. Pantau, mim, atau apa-apa ini. Iya, nggak ada matematik. Bukannya nggak ada hitung-hitungannya. Nggak ada hitung-hitungannya, terus ilmunya ilmu sosial. Ada hal, pas penelitian itu pakai statistik juga, ya. Kena statistik juga, ketipu sebenarnya. Eh, semester tiga. Waduh, apa sih ini berarti? Wah, salah ini. Yang nggak ada matematika sama sekali, maksudnya kesastra. Harusnya begitu, ya. Kita nggak pakai, tuh, statistik-statistikan gitu. Metodologinya kualitatif aja. Betul, betul, betul. Waktu itu aku berpikir, wah, yaudahlah gitu kan. Udah terlanjur nyebur gitu kan ya. Di universitas yang nggak ada tunanetranya waktu itu tunanetra pertama. Ya, ada yang, apa namanya, ada yang menerima, ada yang mengkhawatirkan, ada yang membiarkan gitu ya, macem-macem ya. Ininya, apa namanya, orang memandang itu. Tapi, alhamdulillah ketika di semester-semester tiga atau empat itu ketemu sih bahwa memang sebenarnya studi antropologi itu kalau bener-bener diterapkan dalam penelitian-penelitian terkait dengan lingkungan disabilitas lah, apa inklusifitas lah, pendidikan itu sangat realistis sekali. dan itu sangat luar biasa sebenarnya kalau kita mau begitu. Kenapa? Karena metodenya itu kualitatif sekali. Deskripsi banget gitu. Antropologi kan. Jadi contohnya apa? Kamu bilang menarik tuh jadi antropologi tunanetra. Kenapa? Kontribusinya apa sih kebuat? Nah, waktu itu aku skripsi kemarin ya. Skripsi itu nulis satu judul yang katanya belum ada di Indonesia. Semoga beneran belum ada. Tapi aku juga belum nemu sih. Ya kalau om Google aja gak tau ya berarti ya benar. Gak ada kayaknya ya. Aku nulis tentang bagaimana sih sebenarnya transmisi atau pertukaran budaya di keluarga yang satu, keluarga dengan orang tua yang tunanetra, keduanya tapi anaknya enggak. Yang kedua, ini dengan keluarga yang orang tuanya enggak tunanetra, tapi punya anak yang tunanetra. Nah, itu aku tulis disitu kan semuanya. Mulai dari mereka nikah sampai mereka yang paling menarik kan yang di keluarga tunanetra tapi punya anak awas. Itu yang paling menarik sebenarnya. Bagaimana mereka awal ibunya melahirkan, anaknya mau diminta orang lah, diminta keluarganya lah, segala macam. Bagaimana mereka memandikan anak yang kadang-kadang juga macam-macam ceritanya ya. Ada cerita lucunya itu ternyata habis mandi baru tahu ternyata di bagnya itu ada kotoran anaknya gitu kan. Jadi harus bikin air lagi, air panas lagi, mandiin lagi. Bagaimana dia nyuapin, mereka nyuapin anaknya gitu. Wah itu, aku bilang, aku yang tunanetra aja nggak membayangkan sejauh itu ya waktu itu, waktu nulis itu 8 bulan proses wawancaranya benar-benar panjang ya. Dan ketika ditulis dosen itu wah ini sampai waktu itu kepala departemen ya kalau nggak salah, salah satu dosen penguji bilang, saya itu dulu meragukan kalau tunanetra itu bisa menulis skripsi gitu, bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Cuman setelah saya baca skripsi ini, kok jadinya kok malah skripsinya ini deskripsinya lebih bagus daripada yang lain ya gitu. Jadi memang terkadang ada beberapa hal yang ya sepertinya kita biasa-biasa aja gitu kan meneliti seorang tunanetra yang sama-sama teman kita gitu. Cuman bagi orang awam itu ilmu yang baru dan mereka sangat senang baca itu gitu. Mereka benar-benar oh ternyata begini kehidupan mereka gitu. Nggak apa ya bahasanya bahasa jeleknya adalah nggak termahek-meek seperti yang di TV-TV begitu ya gitu. Tapi keunikan itu kadang-kadang bisa jadi pisau bermata dua loh dalam artian ya untungnya dia mendapatkan hal unik itu dengan perspektif yang benar gitu kan. Tapi kan ada juga orang orang awam itu melihat tentang disabilitas itu dari sesuatu yang unik tapi uniknya salah gitu ya. kayak misalnya dari sisi kasihannya dari segi pokoknya banyak konsep-konsep yang salah juga gitu ya kan. Benar. Nah itu sebenarnya nanti kembali lagi pada bagaimana kita membawa diri kita yang disabilitas ini gitu ya. Jadi kalau kalau kita sudah terlanjur nyaman di zona yang begitu ya selamat gitu kan. Lingkungannya akan menganggap begitu gitu. Cuman kalau kita mau benar-benar berjuang gitu ya berjuang merubah mengubah mensaitnya itu kita bersusah payah gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang oh Alvian kuliah di Unir keren ya. Keren apanya gitu. Susahnya gak dilihat gitu. Cuman kerennya aja yang dilihat. Padahal susahnya itu ampun-ampunan. Masuk aja udah susah ya. Masuk aja udah susah. Keluarnya susah lagi. Keluarnya. Skripsi gak ada bukunya. Bukunya tahun 59. iya ya. Aduh parah. Tapi emang baca buku metode lama wah udah parah lah pokoknya. Ngomong soal perjuang emang apa sih udah kamu berjuangkan selama kamu di Unir itu? Yang sebenarnya kalau aku sih yang paling benar-benar waktu itu aku pegang benar-benar itu adalah bagaimana kita berjuang untuk sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain itu bukan sama diberi ya tapi sama melakukan gitu. Kalau mereka bisa ngumpulkan tugas tepat waktu harusnya kita juga bisa dong. Kalau mereka bisa kuliah lapangan ya kenapa kita enggak? Jadi dibalik. Bukan gara-gara kalau orang lain kan dibalik ya jadi kalau Tuna Netra bisa kenapa kita enggak? Kita harusnya punya mindset yang terbalik dari itu. Kalau yang awas enggak kenapa yang Tuna Netra enggak bisa? Harus bisa dong gimana caranya. Jadi memang itu yang aku perjuangkan sehingga waktu itu akhirnya dosen juga ke TKL yaudah ikut aja mau ikut tugas yang susah-susah gitu kan kalau TKL kan di desa kadang-kadang di lingkungan yang baru KKN segala macam tuh mereka teman-teman enggak ada masalah teman-teman yang awas oke-oke aja gitu. karena ya kita membawa dirinya juga ya seperti yang lain gitu ya enggak maksudnya enggak terlalu merepotkan apa gitu ya pasti merepotkan pasti lah tapi kita berusaha meminimalkan gitu ya betul kalau bisa ya sama-sama happy gitu kan jadinya benar benar itu yang paling penting jadi ya gimana caranya supaya orang lain itu nyaman dengan kita nyaman berkomunikasi nyaman ya bahkan dulu ngerjain tugas itu ya benar-benar mereka enggak mereka enggak apa-apa bacain mereka mau bacain kan kita yang ngasih penawaran udah kamu bacain dong gitu nanti aku yang inilah dikit-dikit bantu untuk rangkum misalkan gitu mereka pasti mau tuh harus ada jadi kita harus ya harus ada take and give minimal mungkin kita minimal jadi tempat tempat curhatan lah kayaknya yoi nah itu itu paling penting tuh itu paling penting pernah ada pengalaman jadi tempat curhatan atau jadi tong sampah gitu nggak tahu ya dari dari SMA reguler sampai kuih ya sampai sekarang itu kayaknya tong sampahku semakin membesar gitu semakin banyak menampung gitu ya tapi tapi disitu perada kebaperan nggak disana perada kebaperan nggak disana gimana ya namanya manusia gitu nah kan antropologis nih harusnya pernah sih harusnya pernah cuman detailnya gimana itu gini jadi repotnya jadi tunanetra itu kan kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa sama orang lain orang cerita ini itu terus perhatiannya berlebih sama kita kan pasti kita merasanya wah ini orang ada apa-apa nih gitu kan kegeran sendiri gitu ya kegeran sendiri padahal seorang awas ini sebenarnya malah kasihan sama kita gitu bukan bukan kesanarannya nah itu itu yang harus diwaspadai sih gitu kalau menurutku tapi at least kalau sama teman-teman yang memang deket yang memang sudah sering ngobrol gitu Alhamdulillah nggak pernah sampai terjadi yang akhirnya menghancurkan pertemanan gitu sih tipsnya apa itu tipsnya apa itu tipsnya berkaca pada diri sendiri dulu oke itu jadi kalau kita merasa sedang merasa geran nah ini ini harus mulai nih mulai di filter apa yang membuat kita ger tadi ya kira-kira ya misalkan oh dia ngambilin makan misalkan ngambilin makan nah kita harus tahu nih posisi makannya waktu itu dimana gitu kalau dia biarin aku ngambil sendiri gimana ya nah terus biasanya muncul tuh ah enggak lah dia kan tahu kalau aku mandiri tapi kan dia masih ngambilin nah gitu kan biasanya muncul tuh kebenaran-kebenaran semacam itu ada harapan-harapan gitu ya iya pasti muncul tuh yang begitu-begitu nah itu harus di clear-kan lagi oh oh waktu itu makannya yang ngantri banyak jadi nggak mungkin lah dia nah itu jadi oh yaudah yaudah aman aman lagi kempes lagi kempes lagi nanti gitu lagi apa tugas gitu wah aku dieditin nih gitu nah itu harus segera diwaspadai yang begitu-begitu jangan-jangan kan dia ngediting ya memang karena dia tahu kita nggak bisa ngedit gitu jadi dia memang membantunya benar-benar murni untuk membantu jadi ya kita yang harus berhati-hati ya buat viewers di luar sana mungkin banyak nih yang gitu ya bapak-bapak peran gitu ya jadi ya bisa ditiru lah dari master iya jadi harus dikembaliin lagi apa bisa jadi kebalik mereka yang ya bisa jadi gitu itu bisa bisa juga aku pernah ada pengalaman begitu sih gitu kan wah itu ngeri sih sebenernya karena aku nggak pernah cerita nih tapi udahlah aku cerita disini biarin aja eksklusif loh eksklusif loh ini jadi ada dulu itu temen gitu ya temen cewek lah pastinya kan kalau NGR cowok gimana ya kabur lah gak waktu itu cewek ya janganlah seorang cewek masih banyak kok iya benar-benar kan cewek semakin banyak ya disini kita dihujat rame-rame kita nyari perumah nggak apa apa yang bersaing sama yang lebih sedikit gitu kan iya betul betul nah waktu itu apa namanya memang deket sih ya memang deket terus sering memang sering makan bareng karena memang kuliahnya juga mata kuliahnya sama gitu kan mata kuliahnya sama gitu terus sering dia sering cerita-cerita gitu memang ada beberapa masalah yang mungkin gak bisa diselesaikan gitu kan waktu itu Alhamdulillah lah Tuhan ngasih jalan SMA sering jadi tong sampah itu jadinya lebih banyak bisa iya benar lebih bisa apa namanya mengeluarkan sampah-sampah yang masih bagus gitu kan ditularkan begitu terus yaudahlah akhirnya malah sering WA sering line terus kok aku merasa aduh ini kok gini ya lama-lama ya gitu kan kok wah ini waduh gak gak bener nih gitu nah nanti dia ceritakan ke temannya nah kebetulan temannya ini juga temen deket sih temen deket tuh dia tiba-tiba bilang eh kamu kalau gak mau kasih gak mau jadi orang yang PHP jangan diterusin apanya kaget kan apa ini maksudnya gitu siapa lagi lu malah ditulis jadi pelaku ya malah ya bukan korban dalam hal ini si ini gitu emang aku ngapain aja sama si ini gitu kan wah itu waduh ya itulah mulai introspeksi apa yang pernah aku sampaikan gitu wah mungkin buat temen-temen yang sering ngasih ngasih kata-kata motivasi ke orang lain hati-hati gitu ya kalau suruh tanggung jawab repot urusannya nanti gitu jadi eh udah lah jadi kalau mau jadi tong sampah itu kalau ngasih kalimat-kalimat ya sesuai pemahaman kita aja lah gak usah terlalu apa namanya terlalu mendayu-dayu gitu lah itu jangan-jangan ya kayak apa yang pernah aku alamin itu jadi buah simarakama gitu kan senyata makan Tuhan jadinya kan nah disitulah aku mulai agak apa kalau dia cerita gitu tanggapannya udah mulai agak mengarahkan maksudnya mengarahkan untuk dia mencari solusinya sendiri jadi mengajak dia mulai agak apa mengajak dia untuk lebih menjalankan pemikirannya yang sesuai dengan hatinya dia gitu akhirnya lama-kelamaan udah mulai agak biasa agak biasa udah balik lagi abis itu ngilang dong terus lu nyesel gak ya aku sih berpikir ya awalnya nyesel ya karena teman baik kan teman baik terus yaudah lah akhirnya berpikir yaudah mungkin dia sudah saatnya untuk bertemu orang yang baru lagi dengan belajar ilmu yang baru lagi yaudah akhirnya yaudahlah diikhlasin aja gitu kan atau masih banyak teman-teman yang lainnya masih banyak stock ya jangan buka kartu lah aduh buka kartu nih eksklusif loh ini betul ntar yang mau DM jadi gak jadi manapun ini belum pernah di review dimanapun ini belum karena karena temanya gak ada yang ngacau ini sih sebenarnya gak ngacau kok ini menginspirasi semoga terinspirasi ini pasti semoga ada ada ininya karena memang di luar sana banyak yang baperan itu harus setiap banyak dan itu bisa memenuhi status-status facebook nah iya bener-bener banyak sekali semangnya paling judek juga kalau baca itu isinya aduh gimana gitu kayak dia paling merana terus gak pernah dapat pasangan hidup yang bagaimana tapi kalau lu sendiri memandang kayak relationship antara mungkin disabilitas dengan sesama disabilitas atau disabilitas dengan non disabilitas itu bagaimana oke ini menarik ini ini pernah jadi skripsi salah satu teman teman di malam waktu itu dia membahas tentang relationship antara disabilitas dan non disabilitas waktu itu kebahagiaan aku sama ada temanku cewek bukan yang respon oh bukan kalau itu sampai sekarang masih sering komunikasi oh gitu jangan jangan nonton jangan nonton dia ya di share aja gak apa-apa biar nonton gak apa-apa kalau nonton aman oh iya boleh boleh benar harusnya begitu ya biar rame biar rame oke lanjut jadi waktu itu apa tadi relationship ya oke aku sih memandangnya kalau sama non disabilitas dulu kali ya kalau sama non disabilitas kalau aku cowok ya berarti kecewek aja lah ya kalau kecewek ya biasa aja gitu kan kalau kalau kecewek oke aku dispesifikan gitu lah jadi kalau aku sih mikirnya terkadang itu memang banyak orang yang perhatian dengan kita gitu mau menjalin hubungan dengan kita itu karena memang kitanya jadi orang yang biasa gitu maksudnya orang yang biasa itu jadi layaknya manusia gitu ya bukan yang misalkan tiap hari tertutup terus diajak ngomong udah marah-marah itu hal-hal yang mereka gak suka waktu itu aku dengar bocorannya juga dari yang skripsi kalau dari orangnya langsung kan gak mungkin cerita marah jadi satu itu mereka gak akan suka sama kita yang kalau diajak ngomong dikit-dikit marah terus dikit-dikit nyalain orang lain misalkan karena misalkan dia lagi bantu kita nih terus salah itu terus kita nyala-nyalahin itu jangan banyak itu banyak 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 kadang-kadang juga orang namu juga ada orang yang gak tau kayak di Jakarta itu juga ada jadi turunan netra gitu dan ya gitu turun dari ojek marah-marah apa gitu-gitu ada sih emang ada ya banyak ada ada makan sampai dibawa-bawa ke sosne terus mereka itu maunya kita yang terbuka jadi kalau ada apa-apa ya cerita aja sama mereka kita butuh apa kita gak bisa apa misalkan atau kita sedang kesulitan apa gitu jadi kalau membangun relationship dengan teman-teman yang non-disabilitas jangan banyak bermain ini ya apa namanya penipuan-penipuan yang gak penting misalkan aku kerja ini kejadian nyata sih aku kerja di ini jadi programmer misalkan ternyata NVD aja gak ngerti misalkan jangan-jangan yang non-disabilitas ini sudah lebih upgrade dari kita gitu jadi temanku ini sampai sekarang kalau dia baca buku itu dia pakai screen reader loh maksudnya gitu kalau kalau baca pdf gitu ini si non-disabilitas non-disabilitas ini oh saking menjuali bener-bener terlalu masuk kayaknya udah kecantor iya jadi memang sampai sebegitunya gitu kalau mereka memang ingin bener-bener belajar dengan kita terus enak juga sih kalau baca pdf sambil dengerin gitu iya bener mereka juga mikirnya waktu itu dia bilang ini bisa ngapa-ngapain oke bener juga terus jangan tadi jangan geran kalau mereka ngasih perhatian itu ya sama sama dengan yang lain kalau bisa kita juga memperlakukan mereka sama terus jangan banyak teleponan terlalu gak penting jadi kemana-mana bawa handphone teleponan atau ngomong sendiri ke media yang lain waktu kita kumpul sama teman-teman yang awas apa nih ngomong sendiri ke media yang lain ya aktif dengan teman-temannya yang di lain dunia gitu jadi kan ada tuh teman-teman tunanetra yang gak tau ada di media mana lagi ngumpul ngomong-ngomong aku sendiri sama teman-temannya yang lain itu mereka paling gak jadi kumpul sama orang tapi malah teleponan keluar betul teleponan lah apa punya ini apa teman gaib itu lebih ngeri lagi kalau itu kayaknya yang meskipun yang sama-sama disabilitas juga mau ngeri juga mau teman nama dia jadi terus saling menguntungkan itu yang paling penting saling menguntungkan jangan sampai mereka ya pasti mereka akan lebih banyak nolongin kita lah cuman ya semaksimal mungkin kita juga bisa ngasih sesuatu ke mereka jadi bukan masalah uang bukan masalah itu bukan tapi paling gak bikin mereka itu nyaman ngobrol sama kita kalau sama non-disabilitas kalau sama teman-teman yang disabilitas aku jujur suka berhati-hati nih sama teman-teman disabilitas yang cewek gitu ya karena ketakutan bukan ketakutan ya pak takut ya bukan ya kalau memang dianggap GR ya udahlah biarin aja tapi takut ada ada benih-benih yang lain yang tumbuh gitu loh yang tidak seharusnya gitu jadi kalau saranku sih kalau mau kemenan sama sesama disabilitas gitu yang kita gak ngerti latar belakang orangnya apalagi jauh gitu kan ya cobalah kenali dulu lah gitu jangan jangan ya gak salah kalau mereka memang bilang ngetampan atau cantik karena suaranya gak salah memang mereka dengernya kan suara gitu kan cuman gak sesederhana itu gitu ketika aku berkumpul dengan teman-teman yang awas ternyata gak sesederhana itu konsep cantik dan tampan itu gitu itu lebih harus lebih ini jangan-jangan bisa jadi disabilitasnya tukang korot nih jadi pacaran dari jauh itu kan pulsa di transfer apa di transfer wah dibuat yang lain tapi emang pada pada dasarnya tuh love is blind ya itu makanya jangan sampai buta yang kedua kali udah cukup sekali aja butanya itu oke oke ini kalau ngomongin ini gak ada bisi bisa pijau 12 malam nih kayaknya oh betul kita next day betul sekali nah kalau gak salah lu kan ini ya dari SD SMP tuh di SLB atau umum iya di SLB di SLB terus baru SMP di umum lalu juga kuliah di UNIR lah salah satu one of the best lah state university di Indonesia gitu kan nah itu apa sih menurut kamu saat ini gitu ya dari semua jenjang itu dari sekolah sampai SM apa lulus kuliah itu sudah menjadikan kamu orangnya seperti apa sih yang mengubah kamu jadi orangnya seperti apa ya yang pertama mereka mereka jadi semua lembaga itu dari titik yang paling di lingkungan sendiri sampai keluar ke lingkungan yang yang kita gak tahu bahkan di SMA juga penulitra pertama gitu kan waktu itu jadi aku mengalami apa ya diterjun payungkan itu dua kali habis diangkat dibuang lagi ke bawah gitu untuk naik lagi bener-bener itu luar biasa sih hampir putus asa iya gitu kalau dibilang apa sempat hampir putus asa iya memang hampir putus asa karena memang betapa sulitnya itu ketika kita berjuang di lingkungan yang kita itu sendirian gitu ya dalam tanda kutip kita sendirian sepun banyak yang memanis orang Alfian putus asa iya waktu itu apa ya kalau waktu SMA bahkan jujur aja aku tiga tahun gak pernah dapat matematika sama sekali maksudnya gak pernah diajarin matematika sama sekali nilainya gimana nilainya gak tau lah kalau orang Jawa bilang pitulungan gitu ya anggapannya begitu karena aku merasa tidak berkontribusi apa-apa pada pelajaran matematika maksudnya guru gak ada effort tertentu buat datangin terus lebih jelasin lagi itu gak ada gak ada jadi mereka gak bisa ngajar jadi aku belajarnya di SLB lagi tiap hari Sabtu kalau yang lain kalau yang lain libur aku gak libur aku gak libur aku belajar dengan teman-teman dan guru matematika yang biasa waktu itu ngajarin aku di sekolah SLB habis itu parahnya lagi karena SMA ya jadi lingkungannya ya ada yang peduli tapi banyak juga yang enggak biasa-biasa aja nah itu kan kalau sehari dua hari mungkin kita gak ada masalah tapi itu tiga tahun tiga tahun itu bukan waktu yang sebentar dengan kondisi yang begitu tapi waktu itu aku berpikirnya yaudahlah yang penting aku bisa berkontribusi untuk sekolah ini minimal itu jadi kita tenggelamkan lagi itu pikiran-pikiran aduh aku gak diterima nih disini gak diterima sepenuhnya nih nah itu harus dihilangkan supaya gak down terus yaitu SBM PTN kemandiri itu bener-bener sempat putus asa sempat gak ngerti apa yang harus dilakukan kenapa? karena kan gak mungkin waktu itu gak mungkin bisa daftar mandiri kan gak punya uang duitnya apa mau dipakai akhirnya SBM aja alhamdulillah alhamdulillah kan dapat ada jalan lain pakai beasiswa itu nah di kampus pun juga begitu ada beberapa dosen yang ya aku mau kuliah mau gak urusanku gak ada masalah dia mah ya pokoknya ada ya di absen nilai yaudahlah kasih kasih aja lah yang aman-aman BC ada yang begitu jadi mengalami gitu juga ya? mengalami aku mengalami itu sih gitu dan respon kamu gimana? kalau ada seperti itu aku waktu itu sempat mau komunikasi sama komunikasi atau yaudahlah iya komunikasi tapi malah tangkepannya gak 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 seperti yang seharusnya gitu akhirnya karena itu cuma satu dosen dan dapat mata kuliahnya orang itu mungkin cuma di dua semester yaudah biarin aja lah gitu biarin aja dan waktu itu aku pernah minta yang lucu itu adalah aku minta materi terus jawabannya dosennya adalah gak boleh nanti kan kalau ulangan kalau ujian kamu bisa jawab kalau tahu materinya lah emang berarti kuliah ini kita disuruh apa pak gitu kan lepotnya kan masalahnya memang yang lain tidak dapat materi masih soalnya yang lain iya langsung ini apa namanya suruh nulis sendiri suruh nyata nyata iya dan PPT-nya kalau teman-teman bilang udahlah percuma kamu daripada pakai materinya dosen itu mending baca catetanku kenapa materinya kita yang bisa ngeliat aja kalau bahasa anak-anak dulu itu kita yang bisa ngeliat aja sampai buta maksudnya gak ngerti apa yang ditulis ya dosen itu yang ngasih BC dua mata kuliah ada aja ya tapi ada ada terus itu skripsi skripsi sempat bingung karena bukunya kan tebel tahun 59 lagi kan katanya udah kuning-kuning gitu katanya yang bisa ngeliat tapi jadi susah di scannya ya paling gak mengubah aku jadi satu berani-berani untuk memutuskan berani-berani untuk bergaul dengan yang lain terus paling gak menjadi yang paling penting adalah membuat aku jadi paham sebenarnya inklusi itu apa itu yang paling penting apa kamu mendefinisikan inklusi itu gimana inklusi itu ya kalau kita bisa melakukan sesuatu di tempat yang memang gak ada pembeda bercampur dengan yang lain tapi bukan karena fasilitas yang aksesibel bukan karena memang diharuskan inklusif tapi inklusi itu ya bagaimana kita sama-sama berjuang supaya bisa berkontribusi sama dengan yang lain jadi ketika kita dapat reward ya rewardnya memang karena kita berkontribusi bukan reward karena memang kayak tadi aku matematika gitu kan dapat reward tetap kan dapat rapot tapi kan aku gak berkontribusi apa-apa mungkin menurut beliau itu ya oknum tersebut mikirnya adalah kayak semacam benar hadiah gitu ya pengistimewaan mungkin dia gak belajar kasih nilai itu mungkin seneng mungkin mikirnya itu sebuah ceriti juga buat beliau ya amal iya amal betul betul jadi kalau kita memang mau gak mau ceriti gak mau jadi objek amal ya tunjukkan kalau kita memang punya kompetensi lah minimal ya kalau kompetensi belum ada minimal punya kemauan untuk belajar itu paling udah cukup lah karena kalau di lingkungan yang inklusif semacam itu di sekolah reguler itu bukan bukan akademis yang yang benar-benar dipertaruhkan tapi yang dipertaruhkan itu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain bagaimana pembawaan kita itu itu yang paling dipertaruhkan sebenarnya nilai itu itu nomor sekian lah kalau menurutku akademis itu something ya business as usual ya semua orang juga mendapat nilai gitu ya betul bagaimana kamu proses mendapatkan nilai itu yang jadi seset yang berbeda gitu ya prosesnya itulah yang paling baik yang lain mungkin teman-teman lain yang awas yaudah mereka baca buku tinggal buka buku yaudah tinggal set baca aja tinggal coret-coret kalau kita harus nyekan dulu kadang minta orang bantuin buat direkam gitu kan jadi more step gitu ya iya harusnya kita harusnya kita lebih bangga kenapa karena mereka instant loh tapi kita ayo kan ada perjuangannya untuk baca buku aja harus melewati sekian langkah beli bukunya atau fotokopi di scan dulu habis itu di edit baru dibaca yang bener dirangkum mereka kan tinggal beli bukunya mana yang mau dirangkum coret-coret-coret udah tinggal tulis aja kan itu yang sebenarnya teman-teman disabilitas harus bukan karena kita gak nyekan terus jadi marah-marah ah gak ada e-booknya ini bukan itu tapi coba dilihat dari proses yang lain itu yang jadi melebihkan kamu jadi lebih kuat jadinya iya alhamdulillah jadi lebih kuat jadi lebih kalau menghadapi sesuatu gak gak apanya gak terlalu berapi-api gitu kan gimana gitu jadi lebih tahu oh ini sebenarnya mau ngapain sih orang ini orang ini ngomong begini ini apa sih maksudnya itu jadi lebih paham jadi lebih lerti jadi kamu memandang diskriminasi itu seperti itu ya iya jadi diskriminasi terhadap disabilitas itu karena ketidaktahuan sebenarnya ketidaktahuan mereka bagaimana harus seharusnya memperlakukan disabilitas dan karena memang mereka dapat informasinya salah kenapa aku bilang salah orang dimana-mana di media-media dapat informasinya disabilitas itu kasian kok jadi kan kasian itu kalau mereka dikasih yang sulit-sulit kan jadi bahan tertawaan gak bisa gak bisa jadi seneng aja yang nge-bully sorry Yan gue sambil ngopi ya ini disponsor oh boleh ini disponsor sama istri harus ya endorse mantep ya kalau dibikin ini oh iya benar bagaimanapun rasanya mantap ya tapi ini memang mantap beneran sih iya iya begitu kalau memandang diskriminasi itu ya tadi ya sebagai yang orang lain itu karena belum tahu jadi ya jadinya sebetulnya lebih banyak tanggung jawabnya ke kita ya sebagai yang menerima diskriminasi untuk bagaimana how to deal with it gitu ya bagaimana untuk berurusan dengan itu ya perlakuan jadi itu tanggung jawab paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang setiap hari ngomong tentang hak dan kewajiban itu harus benar-benar bertanggung jawab selama ini kalau kita sudah kemana-mana minta sampai mana kontribusi kita apa yang sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat jangan-jangan kita udah jauh-jauh ke pemerintahan ngomong undang-undang orang setengah rumahnya dia gak ngerti dia itu disabilitas apa disabilitas ini itu bisanya ngapain jangan-jangan gak ngerti itu kan berarti kita gagal dong sebenarnya betul dari lingkungan yang terkecil paling minimal dari itu dari lingkungan terkecil dari keluarga dari teman-teman kalau tetangga gak bisa teman-teman di sosial media minimal sekarang jadi jamannya sosial media kenapa aku bilang gitu karena kalau kita meminta itu kan negatif kalau kita sudah awal-awal sudah meminta itu orang akan lebih gak mau kenal kita apa disabilitas misalnya minta doang jadi jangan-jangan undang-undang itu ada jangan-jangan peraturan-peraturan itu ada karena kasih aja kasih aja ya minta sih boleh tapi dengan cara yang elegan betul cara yang elegan kalau bisa tawarin Pak ayo bikin ini saya nanti mau berkontribusi begini itu kan keren 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 tidak hanya bilang bahwa ini hak kita bahwa kita harus ini menurut ini menurut ini menurut ini gitu ya cuma sekali-sekali apa gitu kan nah itu sekali-sekali bikin Pak teman-teman Turanetra mau bikin konser buat anggota dewan nontonnya gratis gitulah sekali-sekali kan keren nontonnya gratis tapi dengerinnya bayar Pak sponsorin aja Pak tempatnya sama itu udah mahal kali minimal ada ada yang dikontribusikan kasih mereka sesuatu yang berasal dari karyanya teman-teman dan lu kan waktu gue kenal itu kan apa ya maksudnya lu dari Surabaya ke Jakarta naik kereta sendiri jarak-jauh sendiri gitu kan naik pesawat juga sendiri gitu kan maksudnya kemampuan mobilitas lu dan kemandiran lu lu luar biasa gitu tapi itu faktornya apa sih maksudnya lu dari keluarga sendiri membentuk lu seperti apa sih gitu maksudnya ya oke jadi kalau memang di keluarga itu memang membentuk merawatnya sih sama ya sama seperti yang lain jadi kalau dulu ya diajarin ya sama nih mbak air luang air sendiri kejelas iya nih mbak air juga waktu itu gak ditakut-takutin nanti kecebur gitu ya oh enggak waktu itu alhamdulillah keluarga enggak ya cuman memang yang satu ini yang mereka masih sulit waktu itu perjalanan sendiri itu mereka yang bener-bener gak mau ngelepas bener-bener gak mau ngelepas akhirnya ya jalan terakhir yang dilakukan nah ini bagi orang tua yang gak mau ditipu anaknya jangan lah jangan jangan ini minimal ya mereka bolehin tapi ikutin dari belakang buktikan dulu mereka bisa apa enggak biar supaya gak ditipu kayak emak dan bapak saya ketipu gimana menipu dalam hati apa nih ngapain waktu itu ya waktu itu pulang sekolah ya waktu itu kan masih di asrama ya kelas 3 SMP pingin udah pingin banget itu namanya naik angkot sendiri oke terus akhirnya aku bilang hari Sabtu ini aku gak pulang aku di asrama oh yaudah tapi sore-sore nyampe rumah dong halo gitu ya iya tiba-tiba nyampe rumah dong terus reaksinya gimana ya kaget lah kaget terus ketika ditanya naik angkot masih napak atau enggak nih nyampe nya gitu enggak gitu ya ya itu jika kan hantunya nyampe jangan-jangan begitu ini naik apa naik angkot oh dimarah-marahin nanti kalau kemalingan gimana kalau diculik gimana pas gila macem diculik iya jadi udah biarin aja kita diculik gitu emang masih laku ya makanya banyak soalnya makanya kan iya sebetulnya yang kadang-kadang suka dilupakan oleh mungkin orang tua atau masyarakat kita tuh juga punya manajemen resiko sendiri gitu betul-betul melakukan sesuatu mandiri tuh gak nekat maksudnya ya betul gak mungkin lah maksudnya ya mungkin dibilang nekat ketika contoh misalnya kamu keluar negeri sendirian kayak backpacker tempat-tempat yang bener-bener asing nah itu baru totally nekat gitu ya karena kan dengan keterbat tapi kalau itu sesuatu yang udah sering gitu ya tiap hari lewat situ meskipun banyak dihanter gitu kan atau ya memang ada mekanisme untuk safety kayak misalnya kalau naik kereta ya ada petugas gitu kan betul-betul sudah dimanage gitu risikonya sudah bener mereka kan gak sudah terburuk karena ya itu tadi kalau aku sih bilangnya menyayangi dengan cara yang salah dengan cara yang salah itu ya itu tadi dikasihani sembunyiin gak boleh ini gak boleh itu maksudnya mereka gak berpikir sejauh nanti kalau saya meninggal anak saya sama siapa gitu kan nah iya iya betul harusnya seperti itu itu senjata akhir waktu itu sih ya memang bener-bener nanti kalau mama meninggal siapa yang mau nolong nah kan keluarga misalkan keluarga kan punya urusan masing-masing gak mungkin kita tiap hari mau tergantung sama satu saudara kandung sendiri pun juga ya kalau udah ini punya urusan masing-masing kan semuanya juga kan betul kan kita gak boleh terlalu ini nama mereka gak bisa lah kita gitu sih jadi memang ya kita sebagai disabilitas juga harus berani untuk ngomongin untuk gitu-gitu di kesitu ya jadi memang awalnya itu bisa punya kemandiran kayak tadi ya karena nekat ya dulu gitu ya akhirnya akhirnya dipercaya gitu ya buat kemana-mana bisa sendiri yang penting jelas kemana gitu ya kamu kan juga kantin juga kan maksudnya di organisasi yang bukan hanya organisasi disabilitas kan iya betul ini memang ya pokoknya yang paling penting kabarin aja dimana posisi kita sekarang itu sih yang paling penting kamu sama orang tua ya kira apa sih kamu kan aktif di Pertuni itu kan maksudnya Pertuni itu kan organisasi sama disabilitas ya tapi yang kamu dapat dari kamu kan alumni pin ya kan forum Indonesia muda terus juga ikut excel future leaders juga gitu kan dimana itu kamu bisa dikatakan ya angkatan kamu disabilitas sendiri gitu ya yang kamu dapatkan dari situ dan pandangan mereka itu seperti apa oke jadi kalau yang waktu di forum Indonesia muda itu yang pertama pandangan mereka itu heran ya pasti wah ini kok ada yang modelnya begini sampai Jakarta sendirian gitu kan gak ada temen gak kenal satu sama lain bawa koper gede-gede kok kenalnya pun dari orang Surabaya yang sama-sama lolos paling cuman berapa tapi bentar lu bawa koper sendiri itu bisa ya iya bisa maksudnya gak bisa bawa sesuatu yang dipegang tangan lagi gitu maksudnya karena satu pegang tongkat ya kan ya karena mata kita tangan kita ya kan kagok deh kalau bawa sesuatu di tangan ya makanya tas gendong iya memang agak sulit agak sulit sih memang kalau dipikir-pikir karena kan satu kita harus ngelindungin diri kita yang kedua ngelindungin koper kita yang di belakang ini kena orang apa enggak gitu-gitu kan ini jalannya udah bener apa enggak itu memang agak nekat aja lah ya iya nekat aja lah karena gak mungkin lagi kan mau kayak gimana oke oke lanjut jadi gimana nah itu terus akhirnya ya aku disitu belajar jadi orang yang aktif ya paling gak minimal aktif menyapa kanan kiri eksis ya tanyain dari mana dari mana kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya kalau sempat nanya ya nanya kalau apa namanya di kamar yang sama ngobrol dengan yang lain gitu makan ya gak mau jog terus teleponan sendiri gitu ya ya gitu gak kayak begitu senang meskipun gak bisa yaudah dateng aja gitu minta ajarin bikin freestyle juga ya iyalah pasti dong mereka juga mau kok ngajakin kita lari-lari gitu ternyata ya gue kayak kalau pas ya PNS itu kan kita ada ya maksudnya kita kan di asrah makan gitu selama beberapa bulan terus ya tiap hari ada senamnya kan ya kalau cuman lari pagi sih itu enak bisa ikut ya dengan temen cuma kalau pas senamnya ya kita sorry kita di belakang aja sambil freestyle betul iya dong yaudah gerak-gerak aja kan salah bener urusan belakang lah yang penting nampang dulu lah disitu minimal orang bisa tau jadi harus berani malu dulu betul tau ngapain orang lain ngerti kita kita gak tau juga ya bodoh amal gitu ya iya jadi gak usah peduli lah ya pokoknya kita wajar-wajar aja lah akhirnya mereka oh setelah cerita-cerita apa segala macem baru mereka paham gitu oh ternyata jadi bahan gosip loh ternyata disana ya oh luar biasa kayaknya ya jadi aku bener-bener bawa yang namanya reglet sama silus ngajarin mereka nulis huruf braille gitu-gitu waktu itu kan yang paling penting sebenernya kan ada waktu itu harus ngajuin satu tema ya kalau temanya dipilih dia berhak memimpin diskusi sama orang-orang yang milih tema itu juga kayak open open apa open conference open session gitu waktu itu aku ngajuin wah ini kesempatan nih masukin isu disabilitas aja disini lolos dong banyak banyak ya banyak waktu itu ada sekitar 20-an atau 30-an orang ya dari 150 itu termasuk banyak loh sebenernya banyak dong ya padahal isunya isu disabilitas kan bagi mereka aduh masih banyak isu yang penting lah ada isu energi ada apa politik politik ternyata mereka mau ikut gitu dan mereka aktif sampai sekarang komunikasi bahkan beberapa ada yang bikin program untuk disabilitas di kotanya masing-masing gitu jadi memang satu dapat koneksi yang kedua ya tau lah tau dapat gimana caranya berkomunikasi dengan orang banyak yang lintas semuanya lintas lintas agama lintas budaya kalau di Excel Future Leaders memang lebih banyak di manajemen manajemen waktu manajemen kepemimpinan jadi lebih banyak ilmunya disana dan memang orangnya lebih cuek-cuek lagi karena kebanyakan orang yang kuliahnya di jurusan yang apa ya saintek oke bukan orang-orang sosial gitu dan kebanyakan memang orang-orangnya punya ambisi yang masuk ke situ makanya kan disana kan diajarkan untuk tidak terlalu berambisi dengan manajemen makanya suruh bikin sosial project gitu ya betul jadi suruh sosial project bahkan hari pertama aku di Excel itu yang nyapaku cuma satu orang dong coba coba bagaimana itu mentor peserta 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 cuma satu orang ngeri kan terus waktu di Jakarta waktu memecahkan itu aduh itu Excel itu jujur itu paling sulit lingkungan paling sulit yang pernah aku datangi karena mereka asik dengan dirinya masing-masing kan jadi waktu itu apa untungnya si panitia ini ngenalin waktu itu pertama disini ada satu kenapa dia bisa lolos langsung dipanggil suruh cerita prosesnya oh ternyata prosesnya sama ya prosesnya sama jadi dikira disana bukan peserta lagi jangan-jangan jangan-jangan mau ada open donasi iya dong ada yang buta satu iya ini open donasi kasihan bisa jadi bisa jadi jangan ini dari panti mana nanti kita bikin pensi perwakilan kasih ke dia jangan-jangan mencakkannya juga waktu itu kan dapet handphone oh iya satu lagi yang karena orang satu ini ngikutin aku terus ternyata ketemunya satu hal aku waktu itu pake tas yang tulisannya konyol sih sebenarnya tulisannya tas itu gede gitu tulisannya slow wallace oke udah cuman gitu aja oh stay wallace tulisannya stay wallace itu ketawanya baru-baru ini aja kenapa waktu itu kamu sering ada di sekitarku pertama karena tertarik tulisan kenapa ada orang pakai tulisan tas yang konyol begini tapi itu memang salah satu strategi loh buat ini buat menarik attraction gitu ya gak sengaja sih waktu itu sebenarnya bagus gak sengaja tapi bener-bener ngefek sih itu ngefek banget terus kan kita handphone ya bener-bener bisa ngaktifin oh ini kalau Tuna Netra gini minta tolong ini dipencetkan ke pengaturan dulu kesini kesini jadi mereka juga belajar oh gitu caranya bantu Tuna Netra handphone-nya bisa laptop-nya kan soalnya langsung pakai kan waktu itu gitu jadi kita harus minimal ya bisa membawa diri waktu itu terus waktu di Surabaya nah ini ini juga susah lagi karena waktu itu kan pembukaan opening nasional ya waktu kembali ke kota masing-masing waktu itu ketemunya beda-beda dong orangnya ngeri-ngeri orangnya orang jurusannya aneh-aneh karena aku paling mudah sendiri angkatannya kuliannya terus waktu itu juga ada cuma satu yang pertamanya apa satu orang lagi bukan karena tas T-wallis lagi sih karena udah gak pake tas itu karena udah bawa laptop segala macam kan oh jadi pertamanya itu di kota masing-masing dulu ya di Surabaya gitu habis itu baru ada acara nasionalnya gitu acara nasionalnya cuma opening sama closing oh gitu jadi yang pelatihan-pelatainya di Surabaya di kota masing-masing mereka itu baru cairi itu pertemuan keberapa kita 10 pertemuan baru cairi itu pertemuan ke 6 ke 7 tapi emang tiap organisasi itu emang kadang-kadang karakternya beda-beda sih betul gue kan juga ikut beberapa organisasi dan emang karakternya emang beda-beda karena kan ya tim seleksinya pun juga kriterinya juga beda-beda gitu pastikan seperti pora yang diambil gitu kan jadi ya beda-beda itu memberikan tantangan tersendiri beda-beda jadinya jadi mentornya pun juga cerita bahwa itu tantangan baru bagi mereka karena sampai sekarang gak ada tunanetra yang masuk Excel Future Leaders gak tau kenapa aku udah sering share gak ada nih gak ada tapi memang kalau ada yang nanya gimana sulit gak ya sulit memang aku jawab aja sulit tergantung usaha teman-teman gitu waktu itu aku jawabnya memang sulit cuman bisa kok insya Allah nah waktu itu aku tesnya itu waktu itu pakai laptop yang layarnya mati mereka kira itu memang layar dimatiin padahal sebenarnya memang layarnya lagi busuk aku tau cerita itu pas interview terakhir itu kemarin layarnya memang dimatiin enggak lah terus gimana kok mati ya itu memang layar saya lagi busuk oh gitu ya jangan-jangan lu masuk gara-gara kasian itu lagi jangan-jangan nih aduh tapi enggak lah kalau di Excel Future Leaders insya Allah wah yang karena terbukti waktu mentoring waktu mentoring benar-benar meskipun kita turun-tunnya dituntut sama dengan ngerjain ininya semuanya bahkan di public speaking pun juga kita diajarin gesture apa segala macam dipanggil ke depan akhirnya coba ke depan deh diajarin sama mentornya keren memang dia diajarin berakannya ini begini kalau ini begini gimmick-gimmick gitu ya gesture-g gesture gitu ya ada iya ada bahkan sampai cara berpakaian pun juga ada oh keren oke ya itu penting banget sih dan dan gue yakin itu jadi experience baru juga buat yang ngajarin mereka sedang juga kayaknya kalau dapat betul dapatin yang baru mereka makanya mereka bilang wah ini memang beda bahkan mereka kan sampai sempat bingung ya nanti kalau berangkat naik pesawat gimana yaudah pesendiket satu aja emang bisa sendirian iya untungnya ya emang gak apa-apa sendirian insya Allah saya nanti bisa nyampe dengan selamat sendirian beneran sih tapi sama penumpang lain minimal sama penumpang lain kalau nyetir pesawat sendiri wah iya minimal ada pesawat bisa labi urusannya oh iya dong harus dong itu harus iya iya keren-keren juga kamu kan juga ini ya tadi kan ngomongin salah satu cara kamu buat maksudnya ya tadi ya maksudnya kadang ada yang bilang narsis gak eksis gitu ya tapi kan eksis-eksisnya kamu itu kan salah satu cara buat sosialisasi juga gitu itu dengan IT gitu kan dengan handphone segala macem kamu kan juga kalau gak salah di Surabaya tuh di Jawa Timur aktif juga di bidang IT ya buat ke teman-teman disabilitas gitu ya menurut kamu itu seberapa penting sih emang itu kamu sampai mau capek-capek buat ini ngajarin itu ke teman-teman di daerah gitu loh iya jadi menurutku ya IT itu sangat-sangat membantu kita gitu dalam supaya tidak perlu merepotkan orang lain sesederhana mau liatin poster gitu kita kan bisa baca sendiri sekarang tanpa kita harus cari orang liat dulu eh ini liatin dong gitu terus paling gak minimal ngerjain tugas pakai OCR minimal kita ngerjain tugas bisa ngetik sendiri kirim email sendiri itu itu masih sederhana belum lagi kita ngomong ojek online belum lagi kita ngomong sosial media pembayaran online wah itu IT itu memang sangat bertampaknya luar jasa makanya di Jawa Timur teman-teman selalu aku bilang kalau teman-teman mau masuk lingkungan sekolah yang reguler minimal kalaupun gak punya laptop harus bisa belajar pakai laptop laptop siapapun gak tahu laptop tetangganya laptop saudaranya laptop kakaknya adeknya temennya gitu makanya di sekolah aku mesti tanyain tuh kalau ketemu di sekolah ada IT-nya gak oh gak ada jadi kamu berpikir maksudnya yang teman-teman meskipun gak punya perangkat laptop sendiri atau komputer tapi tetap harus belajar karena kan ada juga tuh yang mikir ngapain sih belajar kalau gak punya alatnya nah itu minimal malah dengerin tutorialnya sehingga kalau megang bener-bener gak kaguk-kaguk banget gitu ya karena itu penting sekali sih untuk menunjang kalau teman-teman mau jadi orang yang mau berkontribusi terus memang bener-bener inklusi yang inklusi beneran gitu ya bukan karena kasihan ya memang belajarnya harus banyak IT-nya belajarnya harus banyak sama komunikasinya jadi salah satu tools ya untuk bisa selain kemandirian ya untuk membuatnya di setara tadi ya betul makanya aku sering ini kalau ada teman-teman yang secara materi cukup alat ada semua tapi belajarnya gak mau sungguhan sayang banget ya sayang banget dan harusnya dia juga bisa ngajarin ke teman-teman yang lain gitu ya iya betul makanya kita aja mau beli laptop itu susahnya minta ampun yang udah ada malah gak bisa memanfaatkan dengan baik wah itu luar biasa sih sayangnya oke yan ini udah gak berasa ini udah sejaman loh belum tadi lama ya topik yang tadi dilanjutkan bisa lebih-lebih malam lagi wah itu itu nanti kita sepanjang episode lainnya betul-betul boleh lah nanti kita terima kasih banget kemarin ya untuk inspirasinya untuk cerita-ceritanya aku juga terima kasih banget banyak yang terinspirasi mudah-mudahan juga amin sukses gitu ya nanti ke depannya ini baru lulus kan ya biasalah namanya juga baru lulus ya masa-masa penantian yang mending tetap diisi dengan hal-hal positif insya Allah tetap ngajar thank you pasti akan ada peluang untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi lah amin insya Allah semoga banyak kesempatan lain oke thank you kesempatannya dear bright people itu tadi wawancara saya dengan Alfian temen kita dari Surabaya yang keren banget gitu ya dan inspirasinya banyak banget mandiri banget dan semoga bisa menginspirasi buat temen-temen semua gak hanya viewers yang disabilitas tapi juga yang non-disabilitas sampai ketemu lagi nanti di DPM interview berikutnya jangan lupa di like bagian suka yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di share ke sebanyak mungkin orang oke sampai ketemu lagi dan